Aksi pencopetan kembali terjadi di Jembatan Penyeberangan Orang Pinisi di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Aksi pencopetan terekam CCTV dan aksi pencopetan juga pernah terjadi pada tanggal 6 Februari lalu. Kamera pengawas merekam aksi pencopetan di Jembatan Penyeberangan Orang Pinisi, Jakarta Pusat. Seorang pria yang menggunakan tas ransel dibentuti sejumlah pelaku yang diduga pencopet. Salah satu pelaku membuka dan mengambil barang dari tas korban. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, pelaku kemudian mengoper barang hasil curian kerakannya yang lain. Aksi pencopetan di JPO Penisi Jalan Sudirman juga terjadi pada 6 Februari lalu. Dalam rekaman CCTV, korban seorang wanita yang membawa tas jinjing dipepat oleh seorang pria dari belakang ketika naik tangga JPO. Dengan mudah, pelaku membuka tas dan menggasak barang di dalam tas korban. Pelaku mengoper hasil curian kekomplotannya di belakang. Kejadian yang menjadi viral di media sosial ini meresahkan pengguna JPO. Warga pun meminta polisi untuk rutin patroli di JPO yang menjadi lokasi wisata ini. Aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor terjadi di halaman sebuah klinik di Serang, Banten. Sementara di Cakung, Jakarta Timur, dua pelaku curanmor beraksi di sebuah kontrakan. Aksi curanmor terjadi di halaman sebuah klinik di Serang, Banten pada Sabtu lalu. Pelaku beraksi saat korban tengah sibuk melayani pasien. Dua pelaku datang berbocingan motor, seorang pelaku turun dari motor, dan pelaku berjaga di luar halaman parkir. Setelah kondisi dirasa aman, pelaku membawa kabur motor. Korban baru tersadar saat keluar, dan motornya sudah tidak ada. Ditemui hari Senin, korban mengatakan sudah melaporkan kasus ini ke polisi. Pada hari itu, ada tiga motor yang hilang di sekitar lokasi kejadian. Dua pelaku curanmor beraksi di sebuah kontrakan di penggilingan Cakung, Jakarta Timur, Senin pagi. Dari rekaman CCTV, satu pelaku terlihat mengawasi situasi di ujung gang. Tidak lama, seorang pelaku lain keluar dari gang sambil mendorong sepeda motor curian. Kedua pelaku kemudian melarikan diri ke arah jalan raya penggilingan. Pelaku beraksi saat kondisi hujan ras, dan portal baru saja dibuka untuk warga yang hendak pergi sholat subuh. Korban telah melaporkan pencurian ini ke Mapolsek Cakung, Jakarta Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia